Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat Kulungan Muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Rucy Ardi yang akan menemani antum semuanya di 30 milik depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan dan 3 pembahasan Terkait seputar masalah-masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan Yang dijawab dari sudut pandang agama Dengan para narasumber kita yang insya Allah sudah sangat pakih dalam keilmuannya Nah di segmen yang pertama ini kita akan membahas tentang Hewan ya teman-teman ya Hewan Ya klunya hewan Nah sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Sahabat Kulungan Muslim Semoga senantiasa dalam keadaan saya walafiat Dan Kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Seperti biasa Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Jadi segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, kenapa babi itu haram untuk dikonsumsi? Mohon pencerahan ya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hajimain Mengapa babi itu diharamkan untuk dikonsumsi? Yang pertama adalah pengharaman itu datang dari Allah SWT dan Rasulnya gitu kan Jadi kita sebagai seorang Muslim ketika datang perintah Allah dan Rasulnya Maka kewajiban kita adalah Kami dengar ya Allah dan kami dengar dan kami patuhi Tidak ada kita katakan Kami dengar dan kami maksiyati Jadi kita dengar dan kita patuhi Itu satu Jadi pengharaman itu bukan istihad orang gitu Itu datang dari Allah dan Rasulnya Yang kedua Kita tahulah bahwa medis sudah menetapkannya Ada beberapa penyakit yang dikandung oleh babi itu gitu kan Apakah kita masih juga gak percaya? Biasanya kan orang kadang-kadang Kebanyakan orang kan lebih percaya dengan kayak gitu kan Medisnya kayak gitu Daripada yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Kadang-kadang begitu sebagainya orang Nah intinya bahwa pengharaman itu datang dari Allah Yang kedua memang secara medis dikatakan bahwa itu banyak zat-zat yang membahayakan Yang terdikandung oleh babi ini membahayakan kesehatan manusia Yang mulai dari cacing pitanya lah katanya sebagainya dan sebagainya gitu kan Lagian kita sebagai seorang Muslim Kalau kita lihat perilaku babi itu bagaimana coba? Bahkan sebagian ke-Muslimin ya Masya Allah Mereka mencium babi saja gitu kan Baunya yang kadang-kadang kan ada yang dipanggang Ada yang apa di pinggir jalan Mereka sampai muntah Sampai kadang-kadang Padahal masih jauh jaraknya itu kan Masya Allah ini menunjukkan kebencian mereka terhadap hewan yang satu ini Nah maka kita katakan bahwa orang-orang yang mempertanyakan masalah ini Ya gak apa-apa ditanyakan saja Tetapi yang jelas bahwa hukumnya sudah jelas bahwa ini tidak boleh dikonsumsi Makanan yang halal masih banyak kan Kalau kita ingin daging Masya Allah Banyak daging yang dihalalkan oleh Allah Ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging ontak, ada daging ayam Masih banyak lagi daging-daging yang lain Daging rusak Dan lain-lain yang dihalalkan oleh Allah Lagian juga meskipun babi itu katanya Banyak populasinya bahkan anaknya bisa 13 ya Dan seterusnya Padahal mohon maaf saya bahwa Babi itu kan hanya dia punya 12 ini kan Puting susunya itu hanya 12 Sehingga kalau anaknya 13 Maka orang mengatakan angka 13 itu sial gitu Ya itu tadi Karena mereka mengatakan karena anaknya yang satu lagi tadi itu gak ada jatahnya gitu kira-kira Ini itikot-itikot yang batin lagi kan Nah kembali ke masalah tadi bahwa Ini tidak boleh karena pengharapan datang dari Al-Quran dan Sunnah Yang kedua adalah Ini mengandung banyak mudarat dan penyakit di dalamnya Sehingga sebagai seorang Muslim Harus menjaga makanannya Dari hal-hal yang tidak diridui oleh Allah Atau membahayakan dirinya Makanan harus halal dan tayiban Halal lagi baik kepada kesehatannya Wallahu ta'ala Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah Ya teman-teman Kenapa babi itu haram Ya mungkin banyak yang bertanya Baik dari kalangan yang non-muslim maupun kita sendiri Kenapa ya Kenapa babi itu haram Kan seperti itu Nah Ini teman-teman Ternyata perintahnya itu langsung dari Allah Pengharamannya itu Bahwasannya babi itu haram Itu langsung dari Allah s.w.t Maka itu mutlak teman-teman Kalau dikatakan Allah haram Maka kita tidak boleh melakukannya Sama seperti Apa namanya Perintah sholat ya Sholat ya Kita memang harus lakukan Nah ini Babi ini diharamkan oleh Allah langsung Makanya ini tidak boleh untuk dikonsumsi Mutlak ya perintah Allah Haram Haram Nah kalau kita teliti lagi Kenapa diharamkan Bahwasannya dari medis pun Sudah banyak di Apa ya Dilakukan penelitian Bahwasannya banyak sekali Kandungan yang Tidak baik ya teman-teman Sekalipun Ya kalau saya tidak salah Ada informasi yang beredar baru-baru ini Sedang dikembangkan Babi Yang mengandung Apa namanya Daging yang sehat dan lain sebagainya Saya tidak begitu mengerti Namun informasi yang beredar seperti itu Nah terlepas dari apapun itu Bahwasannya Allah itu tetap mengharamkan Yang namanya babi Ya teman-teman Jadi tidak boleh kita konsumsi Dan Jangan sekali-kali mendekatinya ya Teman-teman Jadi memang Apa namanya Perintah dari Allah Jadi kita memang harus Kami dengar dan Kita taati ya teman-teman Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Saat sholat Tidak sengaja bersentuhan Dengan perempuan Apakah sholatnya dibatalkan Atau tetap dilanjutkan Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Hal Ustaz Ada pertanyaan insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas ya Tentang Kenapa babi itu haram Bersama dengan Ustaz Roshid Di segmen sebelumnya Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Jawaban Dan Pembahasan kita tadi Di segmen sebelumnya Dan masih menganggap Bahwasannya babi itu Boleh dikonsumsi Silahkan saksikan versi Pembahasan kita tadi Di channel Youtube Salon Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Apa ya teman-teman ya Bersentuhan Dengan perempuan Ya ini cukup luas Sebenarnya Namun sebelum saya bacakan Detail pertanyaannya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sulit penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saat sholat Tidak sengaja Bersentuhan dengan perempuan Apakah sholatnya Dibatalkan Atau tetap dilanjutkan Mohon pencerahannya Ustaz Bersentuhan dengan Laki antara laki-laki Dan perempuan Memang disini adalah Dikatakan khilam Dikatakan Bahwasanya Bersentuhan Lamsu Dalam teks dalilnya Dikatakan Bersentuhan Maka Dikatakan yang membatalkan Pertama Sebagian para ulama Mengatakan Lamsu disini adalah Menyentuh Dengan syahwat Sebagian para ulama Lagi mengatakan Lamsuhuna Menyentuh disini Bersentuhan Dikatakan adalah Menyentuh Dengan sentuhan saja Kemudian yang ketiga Dikatakan Lamsuhuna Menyentuh disini Yang dimaksud adalah Aljima Adalah berhubungan Suami istri Dan yang Yang dimaksud disini Adalah Aljima Kenapa Berhubungan suami istri Yang dimaksud dengan Bersentuhan Kenapa Karena pertama Kalau kita melihat Rasulullah S.A.W. Dengan istrinya Aisyah Pertama Dikatakan Rasulullah Kalau seandainya Masuk ke masjid Nabawi Maka Aisyah Yang kemudian Menyesiri dari rumahnya Karena antara Masjid dengan rumahnya Berdampingan Sehingga Rasulullah Menjulurkan Kepalanya Ke rumahnya Kemudian Aisyah Yang Menyesiri rambutnya Dan Aisyah Menyentuh Rasulullah S.A.W. Itu menunjukkan Bahwasannya Yang bersentuhan Antara laki-laki Dan perempuan Tidak membatalkan Kalau hanya Bersentuhan saja Sementara Kalau bersentuhan Dengan syahwat Maka dikatakan Dalam riwayat Bahwasannya Rasulullah Ketika mau ke masjid Dia bercumbu Dengan Aisyah Maka dikatakan Dalam hadisnya Dikatakan Yukobbil Adalah Berciuman Dan berciuman Itu dengan Mulut Dikatakan Nah disini Ciuman Rasulullah Dengan Aisyah Ketika ingin Berangkat ke masjid Dan Tidak Diulangi Wuduhnya Rasulullah S.A.W. Menunjukkan Bersentuhan Dengan syahwat Sehingga Kemudian Maka yang roje Dikatakan Allah Ta'ala Bahwasannya Yang dimaksud Dengan bersentuhan Disini adalah Berhubungan Suami istri Dan bagi kita Yang bersentuhan Berdasarkan Pemahaman kita Disini Bahwasannya Secara hukum Adalah Tidak membatalkan Allah Ta'ala Masya Allah Iya Syukuran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Tadi ada Beberapa Situasi Dan kondisi Yang disampaikan Oleh Ustaz Muslim Yang pertama tadi Terkait tentang Menyentuh Tanpa syahwat Menyentuh tanpa syahwat Kemudian Disentuhnya Atau menyentuhnya Dengan syahwat Kemudian yang Terakhir adalah Berjima Atau bersetubuh Nah Dalam tiga kondisi ini Allah Wa'alam Yang paling roji Adalah bahwasannya Ketika Ini ya Yang membatalkan itu Ketika berjima Dan ini tentu dengan Maharum ya teman-teman Namun kalau seandainya Kita Mungkin ya Mungkin Ini pertanyaan ini Ditujukan Mungkin dia di tempat umum ya Mungkin ada di musola Umum Yang memang Tidak ada Pembatas Antara Laki-laki dan perempuan Kalau saya boleh saran Adalah bagaimana Ketika di musola Yang begitu ramai Saat kondisi seperti itu Maka kita ambil posisi yang Di situasi yang Memang Tidak mungkin Perempuan lewat disitu Ini untuk menjaga-jaga ya Kemudian kalau memang Sudah terjadi Maka hal ini Kita lihat dulu Dari situasi Sentuhannya Ya Kalau mungkin Memang sentuhannya Memang dari kulit dan kulit Antara kulit ke kulit Ya Maka cari amannya Memang Kita ulangin saja Teman-teman Mulia ulangin dari wudhu Ulangin sholatnya Karena memang itu Bukan mahrum kita Nah kalau ini tadi Mahram kita Istri dalam hal ini Maka ini tetap Dilanjutkan saja Teman-teman Dan terkait hal tadi Terkait ini di tempat umum ya Teman-teman Mushola umum Yang memang Jarang sekali ada pembatas Namun kalau di tempat Pusat-pusat perbelanjaan Mal misalnya Sekarang sudah Makin modern ya teman-teman Bahkan ada Bahkan musholanya terpisah Antara laki dan perempuan Nah jadi ini Cari amannya teman-teman Kalau memang sholatnya di musola Umum Cari posisi yang Mungkin paling depan Yang mungkin memang tidak Bisa Lalu lalangnya Perempuan disitu Atau Tunggu Sampai Kalau misalnya Ada jemaah perempuan Tunggu sampai mereka selesai Nah ini Biar cari amannya Ya Wallahualim Semoga Terserahkan Sabar komisim Nanti akan kita lanjutkan Di sek Benda berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bagaimana caranya Agar sanggup Menahan Ujian yang berat Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat kuliah muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi di dua segmen sebelumnya Kita membahas tentang Kenapa babi itu haram Kemudian yang kedua tadi Bersentuhan dengan perempuan Ketika kita sedang sholat Buat teman-teman yang ketinggalan jawabannya Nanti teman-teman bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Ujian ya teman-teman Atau cobaan Ya mungkin kita semua Ya pastilah pernah mengalaminya ya Baik itu ujian yang mungkin kita anggap kecil Ataupun ujian yang kita anggap besar Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang ketiga ini Kita hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana caranya Agar sanggup menahan Ujian yang berat Mohon pencerahannya Ustaz Yang namanya ujian Pasti akan kita hadapi Karena memang Allah SWT Sudah berjanji Dan kami pasti akan memuji kalian Ujian merupakan suatu kepastian Keharusnya akan kita hadapi Allah sudah berjanji Allah akan uji kita Ya uji dengan cara Ya rasa takut Rasa lapar Kemudian kekurangan harta Kekurangan jiwa Dan semisalnya Ujian berbagai macam Allah akan berikan kepada kita Tapi Allah mengatakan di akhir Berilah kabar gembira Kepada orang-orang yang sabar Kalau kita menyadari bahwa Allah pasti menguji kita Dimanapun kita berada Disini, di luar Tempat kerjaan kita Ataupun ketika kita keluar Pindah kerja Pasti akan menghadapi ujian-ujian tersebut Tapi Allah perintahan kepada kita adalah Isbiru Sabarlah Wahai orang-orang yang beriman Danlah kalian bersabar Dan kuatkan kesabaran kalian Ini perintah Allah SWT Kepada kita untuk selalu Memiliki sifat sabar Ya menghadapi segala macam ujian Toh juga Ya musibah yang menimpa Kita memiliki hikmah yang sangat besar Tujuan yang sangat besar Di antaranya ialah Ketika Allah menguji kita Allah ingin Ya kita bersih daripada dosa Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda Yang namanya bencana Akan senantiasa atau musib Akan senantiasa menimpa seorang mu'min Laki-laki maupun perempuan Baik pada dirinya Pada keluarganya Pada hartanya Sampai dia bertemu dengan Allah Tanpa memiliki dosa Ini yang pertama Bahwa Allah ingin kita bersih Ketika bertemu dengan Allah Untuk menghapus dosa-dosa kita Tanpa membuat dosa yang banyak ini Kita semuanya pendosa Dan Allah mencintai kita Maka Allah uji kita Dan untuk dihapuskan dosa-dosa kita Ini yang pertama Yang kedua Di antara hikmahnya Adalah kenapa Allah menguji kita Agar kita bisa mendapatkan Pahala yang sangat besar Bahkan bisa balasnya surga Di sisi Allah SWT Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW Yang menjelaskan bahwa Dengan kesabaran yang kita jalan Yang kita amalkan Ketika ditimpa musibah Ditimpa ujian Kita sabar mengharapkan Redo Allah SWT Tidak memberontak kita Tidak murka kepada keputusan Allah Kita terima dengan redo dan ikhlas Maka Allah memberikan Pahala yang besar kepada kita Bahkan sebuah surga Yang Allah memberikan kepada kita Termasuk berimu Allah yang mengatakan Hanya orang bersahabat saja Yang Allah memberikan kepada mereka Pahala tanpa batas Dan Nabi SAW menyebutkan Ya ketika orang Ditimpa musibah Dengan meninggalnya Orang yang dia cintai Kemudian dia sabar Maka Allah membangunkan Bagi dia rumah di surga Ini balasannya bagi orang Yang bersabar ketika ditimpa ujian Dan berbagai macam ujian Ujian lainnya Ketika kita bersabar Maka kita mendapatkan Pengampunan dosa dari Allah Kemudian juga mendapatkan Pahala yang besar Di sisi Allah SWT Bahkan salah satu amalan Yang bisa memasukkan kita Kedalam surga Allah Iyalah ketika kita bersabar Ketika kita diuji Ditimpa musibah Kemudian kita bersabar Wallahu ta'ala Iya Syakran Jazakallah Khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Buat kita semua Yang sedang Ditimpa musibah Ataupun Diterpa Badai cobaan Dan ujian Yang mungkin Begitu berat Banyak sekali tadi Pesan yang disampaikan Oleh Ustaz Zulham Bahwasannya Kita harus melihat Atau mengenal Kembali hikmah Yang bisa kita ambil Dari ujian-ujian tersebut Perlu kita ketahui Dan perlu kita Amalkan Bahwasannya Dan perlu kita ingat Tentunya Bahwasannya Allah itu Bersama Orang-orang yang sabar Allah itu beserta Orang-orang yang sabar Maka dari itu Kita jangan menganggap Bahwa diri kita itu Sendirian ya teman-teman Kita Boleh mengadu Kepada Allah SWT 24 jam Ya Kita adukan Kita minta keringanan Atau kita bagaimana caranya Karena memang Allah Ketika menguji Seorang hambanya Allah itu Sangat cinta dengan hambanya Kemudian juga Allah ingin menghapus Dosa-dosa hambanya Teman-teman Jadi ujian itu Sebagai bagian dari Penghapus dosa Dan Sabar Nah ini yang harus kita Paling pentingnya Teman-teman ya Bahwasannya sabar itu Ganjarannya Atau balasannya itu Surga Jadi bareng siapa Kita yang ketika Diberikan ujian Atau cobaan Kita bersabar Kita ikhlas Kita kuat Insya Allah Balasannya surga Teman-teman Jadi jangan Merasa bahwasannya Ketika kita ditimpa Ujian Kita ingin Ya Na'udzubillah min zalik Pengen bunuh diri Dan lain sebagainya Karena mungkin ada beberapa Yang tidak tahan Kemudian dia memutuskan Untuk mengakhiri hidupnya Secara Apa ya Secara sendiri Maksudnya dengan kehendak dia sendiri Nah ini hal ini yang harus kita hindarkan Yang perlu kita yakini adalah Bahwasannya Allah beserta orang-orang yang sabar Dan Yang paling penting adalah Balasan dari orang-orang yang sabar Adalah Ganjarannya Surga Ya Semoga kita semua Dimudahkan dalam melewati Cobaan-cobaan ini Dan kita tegar Dan Berkumpulah dengan orang-orang yang beriman Insya Allah Kita akan dikuatkan bersama-sama Sahabat kumur muslim Pembahasan tadi sekaligus Menutup Perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Kuduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halustad Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Richardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang tertugas Pamin untuk diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kafaratul Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 hmmm